Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eka M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal aramin Sobat M7 semuanya Alkisah Mbak Siti orangnya ulet sekali Walaupun cantik Tetapi dia tidak malu bekerja keras dengan suaminya Demi mempunyai rumah kecil Yang ditinggali sendiri Nggak nunut mertua Dari hasil kerja keras mereka Mereka bisa mempunyai tanah ukurannya 5 x 9 Mereka menginginkan kamar 2 Kemudian ada ruangan untuk berkembur keluarga Ruang makan, ada dapur Dan ada kamar mandinya Nah seperti inilah jadinya Dari depan disini adalah teras Karena dari depan memang berada di kang sempit Sehingga tidak bisa mobil Nah walaupun nanti ada mobil pun juga nggak cukup Karena cuma 5 x 9 Maka area sini adalah teras Sekaligus untuk tempat motornya nanti Masuk ke sini adalah area Untuk ruang keluarga Dan juga untuk ruang tamu Nah pokoknya ruang apa aja disini Disini adalah sofa Disini adalah meja Disini TV Kemudian di rumah ini ada 2 kamar Disini adalah kamar yang ukurannya lebih besar Disini adalah kamar yang ukurannya memanjang Di area tengah ini juga nyambung ada ruang makan Setelah mereka capek seharian mungkin bekerja Mereka santai lihat TV Nah terjadilah percakapan Selanjutnya ini adalah area ruang makannya Bisa untuk 4 kursi Selanjutnya inilah masuk ke kamar Kamarnya ventilasinya disini ada jendela Kemudian disini adalah glass box Jangan jendela disini nanti diintip dari luar Disini lemari meja kursi Nah Mbak Siti ini juga senang bercanda Kadang dia ngumpet Sembunyi dari suaminya Dia berada di balik pintu Nah suaminya datang ya Gini dia pepet-pepetkan gini Akhirnya bemperin Mbak Siti kena Aduh Di kamar ini juga Mbak Siti Sering menumpahkan bercurhat pada suaminya Nah seperti ini Tapi kadang karena suaminya sudah capek Nggak peduli akhirnya ketiduran Begitu mau tidur Karena Mbak Siti nggak dipedulikan Marah ditendang Nah sobat M Itu semuanya Kawan berikutnya Nanti persiapan untuk anaknya Disini kasur Di meja kursi Disini lemari Jendelanya mengarah ke halaman belakang Kemudian disinilah dapurnya Nah dapur ini walaupun tidak besar Ya cukup untuk mereka membuat Segala persiapan makan Nah enak-enak Mbak Siti Masak dari belakang Nah ditarik ke kamar Udah nggak betah Kemudian sempat M2 semuanya Disinilah kulkas Disini adalah kamar mandinya Kamar mandinya nanti sirkulasinya Pakai angin-angin di atasnya pintu Ini adalah keluar Disini adalah halaman belakang Bisa untuk jermuran Bisa untuk sirkulasi udara dan cahaya Untuk WC-nya pakai WC congkok Biar viralnya nyaman Tangan kanan dekat dengan Mbak Mandi Nah ini anehnya Walaupun ini kecil seperti ini Tapi Mbak Siti ini sering jebur ke kolam Nah seperti ini jadinya Beberapa hari ini Mbak Siti mengeluh Karena beda dulu dengan beda sekarang Dulu suaminya itu nggak apa-apa Ketika tementen baru Masuk ke sini Walaupun Mbak Siti habis BAB Nah katanya suaminya BAB-nya rasa troberi Tapi sekarang beda Ketika suaminya mau ke kamar mandi Dan Mbak Siti habis BAB Wah suaminya marah-marah Katanya Baunya minta ampun Kemudian yang belakang ini Fungsi utamanya adalah Untuk sirkulasi udara dan cahaya Dari dapur Dari kamar mandi Dan dari kamar Nah sobat M Untuk itu semuanya Demikian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Untuk kita semuanya Mari kita syukuri Segala yang sudah ada Terima kasih atas segala perhatian Mohon bapak atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian